Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo di Istana Merdeka Kamis lalu tampak menurunkan tensi hubungan keduanya, terutama sejak Nasdem deklarasi Anis sebagai bakal capres atau calon presiden akhir tahun lalu dan makin erat dengan partai di lingkaran oposisi. Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem, Surya Palo di Istana Merdeka Kamis sore lalu jadi angin segar hubungan keduanya yang sempat diisukan merenggang. Kepada Kompas TV, Istana lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan lebih lanjut. Pak Surya Palo sudah lama, sudah beberapa bulan ini minta waktu menghadap ke Bapak Presiden. Pasca pertemuan dengan Jokowi, Surya Palo memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya Bakar. Namun wasek jenas dan bilang, itu pertemuan rutin, seraya memberi kode baik. Senyum sumringah Surya Palo pasca bertemu Jokowi. Setiap akhir pekan, bukan cuma para Menteri, tapi pimpinan-pimpinan komisi juga datang bergantian. Jadi tadi saya ada di sana, mereka tidak dipanggil khusus. Tapi memang Pak Joni dan Pak Yassin Limpo tadi ada. Itu biasa, Jumat itu selalu hari-hari kerida kita, semua orang datang. Tadi Ibu Siti Nurbaya juga ada pagi-pagi. Belum cerita, tapi kemarin sejak pulang dari istana, senyumnya lebih lebar. Saya tidak tahu artinya apa. Sinyal positif pun ditangkap pengamat politik yang menilai pertemuan Jokowi-Paloh tak bicara soal reshuffle, tetapi upaya menunjukkan tetap hangatnya hubungan Jokowi-Nasdem meski berbeda sikap politik. Pertama, kalau langsung dikaitkan dengan reshuffle, ini terlalu jauh ya. Karena kalaupun terjadi reshuffle, atau dalam waktu dekat terjadi reshuffle, biasanya panggilan-panggilan kepada ketua umum, atau misalnya Menteri-Menteri yang akan diganti, itu terjadinya injury time. Tidak jauh-jauh hari seperti sekarang. Saya lebih melihat kemarin lebih kepada upaya untuk keduanya, terutama dari Pak Jokowi, untuk menunjukkan kepada publik bahwa perbedaan politik mungkin ada, perbedaan sikap mungkin ada, tapi permusuhan politik tidak ada, dan itu saya pikir bagus sebagai sebuah simbol politik. Sebulan sebelum pertemuan Jokowi-Paloh, Surya-Paloh bertemu Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan di London Desember lalu. Isu panas dingin hubungan Jokowi-Nasdem mengemuka sejak Ketua Umum Nasdem Surya-Paloh resmi deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 awal Oktober lalu, serta makin lekatnya penjajakan Nasdem dengan parpol oposisi Partai Keadilan Sejahtera, juga dengan Demokrat menjajaki koalisi perubahan dalam menghadapi pemilu. Kini tetap solid atau retaknya koalisi pemerintah dikuji dalam perjalanan hingga 2024 nanti. Tim Liputan Kompasti